Tapi Nadine kan dulu suka hal-hal ekstrim juga kan, kalau traveling kan Nah ini gimana setelah ada jiwa, nyalinya berkurang ya? Berkurang sih kayaknya Dulu apa sih hal paling ekstrim yang pernah dilakuin sama Nadine? Yang buat aku rada tegang, terjun dari tebing sih sebenarnya Tebing-tebing tinggi yang bukan spot untuk terjun gitu loh Jadi kita buka jalur Kalau dulu berani gak? Dulu berani Kalau sekarang disuruh lompat lagi Makasih yang udah ajak silahkan Yang telangnya masih utuh-utuh Kalian tuh kenalannya gimana sih? Kenalannya? Di gunung mana sih? Di gunung Jangan sedih, di mall aja Luar biasa ya Dari minta foto di mall sampai foto di buku nikah setahun Jadi tadi belum sempat traveling selama ada jiwa Tapi rencananya mau kembali lagi Kemana destinasi apa yang kamu incar? Ya pasti tempat lahirnya dia Balik Terus tempat favorit kita kayak Jogja Maunya sih langsung dibawa ke pulau-pulau sih Tapi gak tau ya Kita harus cek dulu mungkin naik speedboat yang sejam gitu Bisa gak nih jiwa gitu Kita tes dulu gitu Nanti kalau bisa baru yang rada jauh Wow Pelan-pelan Soalnya dari dulu kamu yang My Trip My Adventure hosting Itu kebanyakan emang daerah eksotis ya? Kayak pulau-pulau apa laut Hutan-hutan Iya kan? Tempat-tempat seperti itu Sekarang kan travel secrets adanya Itu udah gak ada acaranya Masuk Masuk Itu udah cakep Gak apa-apa Itu bagus acaranya Salah katanya Kita internasional juga loh Tapi Nadine kan dulu suka hal-hal ekstrim juga kan Iya Kalau traveling kan Nah ini gimana setelah ada jiwa Nyalinya berkurang Berkurang sih kayaknya Karena jujur ya rata-rata Kalau aku sendiri sih ngerasa tuh Dulu kayaknya gak mikir apa-apa Begitu punya anak Nyalinya cilut tuh Bener Bener kurang sih Takutnya kan Banyak yang dipikirin Takut jatuh Iya Masa anakku ditinggal gitu kan Kayak as simple as roller coaster dulu ya Aku suka banget setelah punya anak Aku gak berani Iya kan Kayak mendingan gak usah Cari gara-gara deh ya Tapi akhirnya kan jadi Waktu dia udah gedean Jadi bareng kan Naik lo coasternya gitu kan Tapi kalau dia udah gede gitu Udah tua kan Jadi kayaknya agak jantungan juga Udah masalah kesehatan ya Udah masalah kesehatan Pertimbangannya Bukan nyali lagi Jangan tas aja jadinya ya Kayaknya berkurang sih Tapi tetep Dipilih-pilih yang mana Batas ekstrimnya Maksudnya kan ekstrim yang gak harus Semua dicobain kan gitu Petualangan masih bisa Petualangan masih bisa Iya Dulu apa sih hal paling ekstrim yang pernah Dilakuin sama Nadine Apa ya Kayak Yang buat Buat aku rada Gimana gitu Rada tegang Terjun dari tebing sih Sebenarnya tebing-tebing tinggi Yang belum Yang bukan spot untuk terjun gitu Jadi kita buka jalur Ya di MTMA itu juga banyak banget Yang kita buka jalur Tapi safety itu tetep diprioritaskan Jadi ya pas yang paling Yang paling Rada Menggerget itu Ya pas terjun Bukan terjun sih Terus pake apa? Parasut atau pake apa? Enggak, gak pake apa-apa Pokoknya tebingnya tuh lebih dari Tapi bawahnya laut Tapi kan karena ini belum pernah Diterjunin kan kita gak tau Dia berapa dalam Dia berapa dalam Nah itu yang sebenarnya Oh my god deg-degan banget sih Ini jadi maksudnya terjun Yang ngantem ke tebing gitu Terjun bebas ke laut Iya terjun dari tebing gitu Lampat beri tebing Di MTMA mbak Maksudnya Nebut produk deh Di program itu banyak Yang kita buka-buka spot Kita explore Dan akhirnya Tempat-tempat itu Jadi tempat baru Buat turism Oke 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 juga sih Sebenarnya gak ada masalah Kalau dulu berani Dulu berani Kalau sekarang disuruh lompat lagi Makasih yang udah aja silahkan Yang tulangnya masih utuh-utuh Berarti nanti Kalau diajak travel program Harus yang family edition ya Ya sekarang yang cantik-cantik aja Ayo anaknya Ngebahin makanan Jadi kebayangin Bakal naiknya yang gajah-gajahan Kayaknya ya Naik odong-odong Kayaknya sekarang Beda-beda Yang aman-aman aja Boleh-boleh Jadi family edition Nanti binang tamunya Hostnya Nadi Oke Ciwa Tapi kan seorang Nadine tuh Cinta banget sama traveling Betul kan Senang-senang Biasanya kan kalau udah senang Udah fashion tuh Pasti gak Jauh-jauh akan kamu cari kan Tapi pasti Tenang aja Jika pasti akan dibawa Dan kita juga tetap haus Terus akan traveling Pasti gak mungkin itu hilang Dari cerita Dari cerita aku sama Dimas Enggak Dimas juga senang banget Jalan-jalan Jadi ya Jadi memang Kita tunggu waktu yang tepat aja Jiwa udah bisa Kita akan jalan pasti Itu gak mungkin Gak mungkin hilang Di bucket list kalian ada gak Destinasi yang pengen banget dipergin Tapi belum pernah Oh belum pernah Ada Apa? Afrika Oh Afrika Jadi African Safari Iya Itu seru sih Seru sih Udah pernah ya kemarin kan ya Aku belum Oh belum Yaudah jadiin Mungkin disini ada yang nonton Semua yang kesini Semua yang kesini ditanya Yuk mau gak ikutan travel Mau Mau ke Afrika Oke wish listnya Banyak ya Banyak yang bilang mau ke Afrika Afrika atau South Amerika sih South Amerika juga Tapi Dimas tuh seneng hal-hal ekstrim juga gak sih? Dia seneng juga sih Sama-sama Sama-sama sebenarnya Tapi bedanya Dia gak ditunjukin aja Kalau aku ya kebetulan Kemarin pegang program Yaudah sekalian gitu Jadi dapet akses Iya kan Oke Kalian tuh kenalannya gimana sih? Kenalannya Di gunung mana? Di gunung Jangan sedih Di mal aja Oh di mal Jauh-jauh ke mal Iya pokoknya pas aku lagi nyasar di mal Nyari restoran Terus dia Lagi jalan Dia minta foto Hah? Dia minta foto mana? Din Serius? Dia minta foto Harusnya nanyainya ke Dimas Salah Pokoknya Jadi kamu gak kenal nih awal nih? Enggak Gak kenal Terus? Yaudah pas foto juga gak kenal Terus? Aku kan gak tau gitu Maksudnya kan umur kita kan Maksudnya aku sama lingkupnya dia tuh beda Pertemanannya beda gitu Tapi ternyata pas udah kenalan Ya ternyata temennya dia Temenku banyak banget ternyata Tapi karena gak pernah ketemu Jadi aku gak tau gitu Tapi ya pas ketemunya lagi Pas dia masukin foto kita berdua di sosial media Ada temennya dia Temen kita berdua tuh bilang Oh ketemuan gak bilang? Bilang Terus Dimas bilang Lah gue gak kenal Kenalin lagi dong Gitu Jadi setelah itu baru ketemu lagi Oh luar biasa Tragi sarif yang cukup gini juga ya Sukses ya Harusnya nanyainya ke Dimas Tapi kemarin lagi promo film ya Gak enak memenangin kan Jadi waktu diajak foto tuh kamu pikir Itu fans aja yang ajak foto gitu ya Mukanya familiar Tapi aku gak tau dia siapa Tapi akhirnya aku cari tau siapa gitu loh Pas dia post dia tag kamu gak? Enggak Oh jadi post aja terus temennya yang liat yang kenal kamu Karena ada temen kita berdua Bilang oh ketemuan gak bilang-bilang gitu Terus akhirnya dikenalin sama mutual friend ini Akhirnya Terus ketemu lagi kapan setelah foto? Setelah aku pulang dari Ambon Aku inget banget sih gitu Waktu itu habis diving disana Seminggu dua minggu deh kayaknya Setelah itu ketemu Habis itu nyambung Langsung sebulan berikutnya pacaran Eh cepet ya Habis sebulan pacaran Sebulan gue yang menikah? 6 bulan lamaran Habis itu gak nyampe 1 tahun nikah Wah cepet ya Gercep ya Luar biasa ya Tapi kalo emang Maksudnya kalo kita udah klik Terus Mungkin Karena bertambahnya umur kita juga Kita ngomongnya juga Untuk ke depan Gimana nih mau apa Terus udah langsung saklek Aku akan begini-begini Dia akan begini-begini Oh kita bisa nih Yaudah jalan aja gitu Ini luar biasa ya Cepet loh itu Dari minta foto di mall Sampai foto di buku nikah Setahun Cepet sih Iya Lakiat mendekati ini bisa ya Minta jiwa 3 tahun Iya Maksudnya pake macam-macam Set 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 Iya loh gila Tapi kalian sempet honeymoon Atau sempet traveling ke luar negeri kan ya Sebelum ada jiwa Sebelum ya Sebelum traveling Pulang kampung Pulang kampung Terus ke Ke Finland Letalora Hah Iya Terus Ke New Zealand Kemana lagi ya Ke New York Maksudnya ya Lumayan lah gitu Kita jalan Karena kita berdua memang suka Itu berapa lama itu honeymoon Gak pulang-pulang Itu lumayan sih Panjang tuh Sebulan ada lebih Sebulanan lah Oke Biasanya kamu cari apa dari traveling Kan ada orang suka Oh nature Ada yang suka shopping Ada yang suka Kuliner Kuliner gitu Hmm Kalo Pemandangan kali ya Kaya Nature ya Scenery gitu Terus Kalo aku seneng hunting Vintage stuff gitu loh Aku memang suka gitu Nyari gitu loh Terus pasar-pasar Kayak Sunday market gitu Itu aku juga incer Banyakan tuh Di tiap negara tuh Pasti ada kunikannya disitu Aku cari Kalo Dimas Dia pasti makanan sih Dia nyobain Dia kulineran Oh Oke Terus kalian ini tipe yang kalo traveling tuh direncanain Atau spontan Lihat situasi disana Dua-duanya sih Ada yang memang direncanain Ada yang spontan Bisa nih besok kita mau pergi nih Yuk kita cari tiket langsung aja gitu Bisa aja kayak gitu Gak terlalu Gak terlalu Ya kalo sekarang ada jiwa Mungkin gak gitu Kalo sekarang gak bisa sih Tapi mungkin kalo dia udah gedean Kita akan terapin Kita akan terapin Kalo sekarang agak ribet Aduh nih gimana ganti Popoknya dimana Ya kan Ada yang bisa tempat buat beli ini Gak ya kan Apalagi kan baru nih makanan Makanan Tapi kalo udah gede Kayaknya bisa lah Udah mulai jalan Udah bisa bicara Sebelum masuk sekolah Kayaknya bisa dibawa jalan deh Kayaknya ya Gak tau ya Lihat nanti ya Lihat nanti Ada gak dari traveling experience kamu yang Surprising moment gitu Kayak misalnya gak nyangka Oh ternyata disini Begini gitu Ada gak? Bentar aku flashback dulu nih Udah lupa Lupa udah lama gak jalan-jalan Atau salah satu Salah satu destinasi yang paling berkesan lah buat kamu Kalo berkesan itu mungkin Waktu kita pernah diving di Raja 4 Di Misol Kita belum pernah Aku udah bolak-balik ke Raja 4 Karena kebetulan juga ada tempat penginapan di Raja 4 Oke Namanya Raja 4 dive resort Dari situ ya Tempat-tempat sekitar di resortku itu Banyak tempat-tempat yang menarik Ini resort kamu? Iya Ada kayak sungai gitu Tapi biru banget Kayak bener-bener kayak Gimana ya Transparan tapi sungai gitu Itu satu Tapi Yang Buat kita berdua tambah Maze lagi tuh Di Misol itu Ada spot Dari Aku gak tau ya Dari sungai ke laut Pokoknya menuju ke laut Kalo pake drone gitu dari atas Keliatan tuh bentuknya hati Oh Nah aku aja yang udah sering bolak-balik ke Raja 4 Gak tau kalo itu ada tempat seperti itu Bentuknya hati Dari atas Dan itu Berdua kita lagi fall in love banget Jadi kayak hati Dan tempat itu langsung kayak Oh Oh Apakah ini pertanda buat abegu banget Ya sih abegu banget Ya sih abegu banget Langsung Langsung Kita langsung nikah ayang bebek Gitu Nah itu sih Jadi berkesan Makanya setahun langsung buku nikah Gara-gara si ayah hati itu Kamu seru banget Kamu seru banget Jadi kamu bikin resort ini Karena sering banget kesana Iya Pengen punya rumah kedua gitu Gak pusing gitu Mau kesana tinggal cari tiket langsung terbang gitu Dan memang Divingan disana maksudnya Untuk ngeliat ikannya Terumbu karangnya Dari besar kecilnya Terus Struktur Coralsnya juga menarik banget disana Nah tapi daerah-daerah lain juga bagus gitu Tapi disini banyak Lebih banyak lagi aja Dan jauh-jauh Jadi kalo mau Ke lokasi Ke arah selatan Ke utara Dari spot ini Bisa lebih deket lah Oh gitu Seru banget Itu siapa yang ngelola disana? Papa Oh gitu Papa sama ada temen kita juga yang memang tinggal di Raja Empat juga Oh jadi sebenernya papanya tuh Sering mulak-balik Atau sebenernya besi disana? Jadi dia gak mau ketinggalan Momen anaknya diving Jadi pada saat kita lagi diving-diving Dia ikutan diving Plus bawa kamera Jadi ya banyak banget foto-foto Atau sesi dokumentasi tuh papa Oh gitu Papa suka Adventurous juga ya papa ya Iya Oh enak banget Ada fotografer pribadi Jangan-jangan papa punya YouTube pribadi Ini jadinya dia Videonya banyak Materinya banyak Yang ngeditnya Gak ada yang mau ngakuin Banyak banget Pesing Jadi sebenernya kalo kamu punya option untuk tinggal di luar Jakarta Kudutby Raja Empat Atau ada tempat lain yang kamu punya? Ada kepikiran sih Keraja Empat sih Ada kepikiran Tapi kalo sekarang punya bayi kayaknya rada sulit sih Kalo udah gedean Mungkin bisa keraja empat Kalo dia Belom sekolah Ya gak tau juga ya Aku mikir untuk sekolah aja sih gimana gitu Tapi kalo Kalo mau ke luar Jakarta Aku sama Dimas Sebenernya ada sangat Sangat ada kepikiran ke luar sih Keluar negeri? Enggak-enggak Keluar Jakarta Bali Atau Sentul Atau Depok Nangereng Nangereng Enggak Belom tau sih Belom tau Tapi sekarang Maksudnya sekarang berubah banget setelah ada jiwa sih Jadi fokus dulu jiwa Sampai dia sedikit besar Kalo memang Mau pindah ke Bali Yang penting kan anaknya udah di Bali kan Iya bener-bener Jadi ya Kita lihat nanti lah Kalo udah jadi orang tua ya Apapun pertimbangan kita Selalu melibatkan anak gitu kan Sebelum kita main game Last question buat kamu tentang travelling What has been your biggest lesson dari travelling? Apa ya? Kalo travelling itu Bisa dibilang perjalanan spiritual ya Jadi bukan hanya lokasi yang kita utamakan Tapi perjalanan menuju kesananya tuh Itu pasti banyak cerita yang kita akan dapetin gitu Dan itu sama kayak kehidupan sih Proses kehidupan kan Nah Yang membedakan kita dengan yang lainnya Pada saat travelling adalah Kita peka gak dengan proses itu Kita mau menerimanya gak gitu Terkadang hanya mikir Ujungnya aja Tapi prosesnya tidak dinikmati Nah itu yang membuat kita menjadi Sebenarnya lebih banyak Membuka diri untuk Namanya toleransi Kemudian ucap syukur Kemudian bilang Terima kasih Minta maaf Tolong Nah disitu sebenarnya Berada di dalam proses itu Banyak orang yang tidak Tidak maut melibatkan dalam proses itu Nah aku belajar banyak disitu gitu Untuk lebih terbuka yang namanya perbedaan Lebih belajar untuk mengerti namanya toleransi Dan disitu buat aku kayak lebih Ya tidak susah kok untuk bilang Terima kasih Atau selamat pagi Selamat malam Itu Simple ya Simple tapi Terlupakan Iya Jadi ya disitu Belajar Diingetin lagi Diingetin lagi Jadi pada saat kita lagi nginep di rumah Pak RT gitu ya Waktu Pernah nginep rumah Pak RT Sering sih Sering sih Eh penolong banget lagi Karena lagi Senang banget ya Iya Diving Spot dive Maksudnya rumah Villa kita ternyata dijual sama orang lain Akhirnya Yang ada tuh ya kamarnya rumah Pak RT Jadi kita nginep rumah Pak RT Nah disitu dilatihkan Maksudnya kita belajar untuk Bagaimana kita menghargai Orang lagi nolongin kita nih gitu Tiap pagi kita Makan sama-sama Bilang terima kasih Yang mampu punya rumah Itu Itu happiness sih Itu happiness Itu priceless banget Iya Iya Kebayang kok Kebayang banget Tapi itu bener apa Semua I agree with everything you said Dan I think Apa kita juga kalau kita traveling Kalau aku juga traveling juga Kita bener-bener menghargai perspektif orang yang berbeda-beda Cara pikir orang berbeda-beda Iya Dan dunia kita itu gak segini loh Dan dunia kita gede banget Iya Gitu Jadi bukan cuma destinasinya ya Tapi journeynya Prosesnya Iya Yeay Lalu lagi ya Our next game Our next charades Travelling edition Karena kamu belum bisa traveling Kita main games dulu aja ya Iya Jadi kamu akan memegang kartu Kita akan describe ke kamu itu apa Kamu gak boleh lihat tapi Apa sih Charades kan So you hold the card Apa sih ini Traveling Desinasi Desinasi Oh banyak Oke Tapi kamu gak boleh ngintip ya Karena kita yang discribe Ini lokasi-lokasi Kayaknya kayaknya gak tau deh nanti Gak harus landmark Bisa kegiatan Bisa makanan Terbang pakai pesawat Pesawat Oke Kalau Tidak sesuai waktunya Pesawatnya apa? Tidak sesuai waktunya Apa? Terlambat Bahasa Inggris Tidak Tidak sesuai waktunya Sesaat delay Kok pas pesawat delay Tidak sesuai waktunya Terlambat apa gitu Oke oke Clay delay Oke Next Tidak Times Square lagi Iya bisa juga kan di New York Iya bisa juga Tetet Menunjuk arah Mata angin Kompas Betul Iya surat kabar Oke berikutnya Oh Ini biasanya Ini olahraga atau aktivitas Yang dilakukan di Air Benang, diving Bisa, ini cukup modern Jadi kayak Iron Man Alah-alah Iron Man Itu yang terbang-terbang itu ya Kan kita gak bisa ngomong kata terbang Gue gak tahu Apa sih Iron Kalau lagi Berselancar itu Kalau Itu Susah banget ya Susah banget Tapi tahu kan maksudnya Ipah bener lah udah Kita bisa membaca Susah juga sih Burung terbang Burung Ini namanya yang lainnya deh itu Harus lengkap nih Di Paris, Musium Kaca, Lire Eh Lire ya Apa sih Mona Lisa, Mona Lisa Mona Lisa disitu Musium Kaca Segitiga Iya yang itu Apa? The Lou Ya itu Lire-lire lah The Lou Gapapa kan tadi Plek-plek juga Keserimpet ya Gapapa kan baru punya anak Gak ngaru guys Udah deh lo gak terekaikin gue deh Ini buku Buku yang dicap-cap Dicap-cap Haspo Yes Betul Banyak banget ya Selanjutnya Nah Di Itali Itali Miring Pisang Betul Gue kasih contoh pisang lagi Oh ini banyak-banyak kan Lagi-lagi-lagi Lagi-lagi Lagi-lagi Lagi rupanya 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 Ada lagi Apakah dari tadi ya gue begini ya Contek Oke Berapa banyak yang berhasil ditebak? Oh banyak nih kayaknya Oh banyak loh Kecuali slideboard ya Susah banget nih kita Dua Tiga Empat Lima 6 7 8 8 8 8 8 8 8 Lagi-lagi Lagi Dalam bentuk uang monopoli Iya Poucher Apa gitu ya Aduh seru Oh thank you Nadine Mengobati kangen traveling ya Iya Ngobrol sama Nadine Thank you udah mampir Sama-sama loh Jangan lama-lama untuk balik lagi Iya nih Akhirnya loh Setelah berapa kali Seribu kali panggilan ya Maaf ya Akhirnya bisa juga Mungkin nanti next time panggilan untuk traveling ya Iya Thank you Nadine Sukses terus Sukses juga ya Happy mom Life Iya Selamat begadang ya Iya Thank you Kiss-kiss buat jiwa Nanti lain kali jiwa yang kita panggil kesiap Iya Dia gantian ya Thank you teman-teman sewa for watching Jangan lupa nonton acara-acara kita yang lainnya di TSMedia Channel I'll see you next episode Sampai ketemu lagi Daaah